Ya, kita buka lagi Matius Pasal 22, kita bahas hari minggu lalu, Matius Pasal 22, dan saya pikir ini penting, sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami dengan sungguh-sungguh. Matius Pasal 22. Ayat 37, kita baca ayat 34, sudah agak lekap, kita baca ayat 34, ini tentang hukum yang terutama. Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ini hukum yang terutama, ini dibilang the greatest, the greatest commandment, the great commandment, hukum yang utama. Jadi kalau Tuhan katakan utama, ini utama. Nah, di ayat 34 kita mulai, firman Tuhan bicara demikian, ketika orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu buka, berkumpulah mereka. Ini orang-orang yang tahu hukum, bicara soal hukum. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba idea, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dia yang kata kuncian disini. Pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena kalau kita bicara hukum, itu kita tidak bicara pasal lebih pasal, tapi kita bicara sistem. Tuh, ya? Bicara sistem. Jadi agar membuat hukum, ada yang mengeksekusi hukum, ada yang mengawasi hukum. Jadi, waktu Tuhan Yesus bicara ini, bicara tentang hukum yang utama. Hukum Taurat yang dipakai oleh bangsa Israel, itu adalah satu sistem hukum yang Tuhan turunkan kepada bangsa Yahudi. Dan hukum ini bergantung pada hukum yang lebih tinggi yang disebut hukum kasih. Jadi, ada dua sistem. Kita sudah belajar tentang sistem kerajaan alam dan kerajaan dunia. Di sini juga tersirat di dalamnya ada Tuhan Yesus bicara tentang dua sistem. Nah, kita juga bicara waktu itu bahwa di Alkitab itu hanya ada tiga golongan manusia. Tiga golongan manusia yang ditulis di kisah Rasul, kisah Rasul, pasalnya yang ke, oh, 1 Korintus 10.32. Itu dikatakan, jangan kita menjadi batu sandungan untuk orang Yahudi, orang Gentiles, di luar Yahudi dan gereja Tuhan. Nah, sekarang kalau kita bicara hukum, kita harus tahu hukum itu ditujukan kepada hanya ketiga golongan. Saudara jangan, kalau kita salah menempatkan diri, kita tempatkan diri kita sebagai orang Yahudi, kita akan deviasi membaca kitab suci, khususnya kabar baik, gospel yang adalah untuk kita. Orang Yahudi dan orang Gentiles, kita mulai dari yang Gentiles ya, orang yang di luar alam, itu mereka bisa seperti itu karena dosa ada. Mereka menjadi manusia natural. Orang Yahudi juga natural. Mereka belum spiritual, karena belum ada pelahiran baru di situ. Nah, kedua golongan ini, untuk menjadi gereja Tuhan, golongan yang ketiga, mereka harus dibasuh dengan darah Kristus, baru mereka menjadi gereja Tuhan. Nah, hukum yang dimaksud oleh Yesus tadi, hukum, tolak, dan hukum para nabi, itu ditujukan kepada paksa Yahudi, yang adalah natural, manusia natural. Untuk gereja Tuhan, karena mereka adalah kumpulan dari orang di luar Yahudi, termasuk lah, kita orang Bata, Ambon sudah menaruh orang Eropa semua. Untuk menjadi gereja Tuhan, mereka harus dibasuh dengan darah Kristus. Dan mereka mengalami yang disebut kelahiran baru, rohnya baru. Mereka menjadi manusia yang rohnya hidup. Jangan salah mengerti mengenai orang Israel juga natural, rohnya hidup, tapi artinya terputus dengan Allah, tidak bisa komunikasi. Gelap, dia putas secara rohani. Tapi gereja Tuhan, rohnya hidup. Nah, waktu Allah berurusan dengan roh yang hidup, maka dia memakai hukum yang lebih tinggi, hukum kasih. Dan orang natural yang terkena hukum kasih akan pindah menjadi roh yang hidup. Tetapi bayangkan, kalau hukumnya untuk orang natural, untuk manusia natural, dikenakan kepada roh yang hidup, maka manusia menjadi natural. Itu sebabnya kenapa banyak anak-anak Tuhan. Menjadi natural, mencari nafkahnya natural, sama dengan orang dunia, cara bergaulnya juga natural, sama dengan orang dunia, maka nambah-nambah Tuhan. Bisa menjadi natural, karena mereka terkena hukum yang natural. Maksudnya mereka tergabung lebih jauh. Coba kita buka satu Timotius. Satu Timotius, pasannya yang ke-satu. Kita establish dulu ini, bahwa hukum Tuhan itu untuk orang natural, bukan untuk orang rohani. Itu sebabnya bahwa hukum Tuhan. Ditekankan tanpa dibuka apa yang tersirat di dalamnya. Artinya tidak diceritakan tentang Yesus di dalam hukum Tuhan. Maka dia menjadi natural, dan itu membuat gereja Tuhan, yang adalah makhluk roh, menjadi natural. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang rohani. Satu Timotius, pasal satu. Ayat 9 mulai. Ayat 8 ini, kita mulai. Kita tahu bahwa hukum Tuhan itu baik kalau tepat digunakan. Perhatikan kepada siapa? Biar tepat. Yakni dengan keisangan bahwa hukum Tuhan itu bukan bagi orang benar. Siapa orang benar itu? Orang spiritual, gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Melainkan bagi orang dulhaka, orang lawin, orang fasik, orang berdosa, bagi orang dunia, berarti kan natural, itu bukan opini saya. Ini yang kita terkatakan. Dan tak beragama. Bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, pembunuh pada umumnya. Pembunuh itu bukan hanya melakukan pembunuhan secara fisik, tetapi pembenci bapak ibu. Karena dalam hukum Tuhan dikatakan jangan membenci orang tua. Hormati orang tua. Itu diberikan kepada orang yang suka membenci orang tua. Dan dikatakan pembunuh. Kita semua melanggar, saudara. Berapa banyak dari kita tahu bahwa kita kadang-kadang lebih sayang kepada papa daripada ibu, atau lebih sayang kepada ibu daripada papa. Itu melanggar hukum kelima. Bagi orang camul, bagi pembunuh, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Jadi hukum Torah, dan kita para nabi, itu diberikan kepada manusia natural, dan hukum ini baik. Roma Masa 7 katakan, hukum Torah ini kudus dan benar, karena itu datang dari Allah sendiri. Dan itu dikenakan kepada manusia natural, supaya mereka tahu, dikasih kaca ini loh, kalian ini seperti ini. Supaya mereka lari kepada Kristus. Di dalam Kristus ini lah berlaku hukum kasih. Waktu mereka percaya Kristus, mereka di convert menjadi manusia spirit. Rohnya hidup. Apa yang terjadi sekarang beribu-ribu tahun, setelah roh manusia hidup, karena percaya kepada Tuhan Yesus, dikasihlah hukum Torah. Berseri lagi. Minggu ini tentang hukum pertama, minggu kedua, minggu dua, hukum kedua, kita jalani sepuluh minggu, belajar tentang hukum Torah. Dan terjadilah, lalu kill me softly. Kita membiarkan telinga kita mendengar, jalan ini, jalan itu, jalan ini. Sudah salah pakai hukum sudah bahaya, karena hukum ini bicara bukan soal pasalnya, tapi sistem. Sistem. Kalau kita hidup dalam sistem otak, kepikiran kita akan terbentuk secara sistem. Yesaya pasal 33 ayat 22. Yesaya pasal 33, ayat 22. Yesaya pasal 33 ayat 22, ini guidance untuk mengerti sistem itu. Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah pemberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dalam sistem itu ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ada orang hukum 3-4 orang. Mana yang legislatif? Tuhan adalah pemberi hukum. The law giver. Lalu lembaga yudikatif. Tuhan ialah hakim kita. Betul ya? Koreksi saya. Kita bukan orang hukum. Pendeta yang ngomong. Tuhan ialah raja kita. Eksekutif. Betul? Jadi kalau bicara hukum Torah dan hukum para nabi, Tuhan yang memberi, siapa yang eksekutif mengawasi? Para imam. Diberikan kepada Tuhan. Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang kalau terjadi pelanggaran? Tuhan sudah kasih hukum-hukumnya. Imam yang menghukum. Bahkan orang yang salah pun diracat. Nah hukum para nabi bergantung kepada hukum yang lebih tinggi. Sistem yang lebih tinggi yang disebut hukum kasih. Karena disitu dikatakan, inilah hukum yang terutama. Itu hormatilah kasih Tuhan Allah dengan seketap hati, jiwa, akal, budi. Kasih disitu adalah agape. Bukan filia, agape. Nah Tuhan Yesus mengatakan itu, dia belum masuk ke kayu saling. Jadi belum ada orang yang bisa sampai ke sana. Belum ada pada zaman itu. Waktu orang Israel atau semua orang Israel dan orang di luar Israel percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka di-convert, dibuat. Kita mengatakan dibuat menjadi benar. Karena Yesus dibuat menjadi dosa, kita yang percaya dibuat menjadi benar. Ini buatan Allah semua. Buatan Allah. Sehingga waktu kita dibuat menjadi benar, kita masuk kepada sistem yang lebih tinggi. Yaitu hukum kasih. Disitulah kita mengalami bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh sistem yang berbawa, yaitu hukum menghormati Allah itu. Kita sudah pasti menghormati. Karena lebih tinggi. Lebih tinggi bukan berarti mengabaikan. Dari kecil kita gak ajar, gusok gigi, makan, tidur, juga cuci kaki. Lalu setelah kita besar, kita tidak di bawah hukum itu lagi. Bukan berarti kita tidur, tidak cuci kaki, tidak makan, tidak teratur. Tidak. Kita lebih tinggi artinya hal-hal itu sudah di bawah kita. Itu sudah otomatis kita lakukan. Jadi, bicara hukum itu bicara sistem. Nah, itu sebabnya hukum kasih ini sekarang. Hukum kasih ini adalah sifatnya dia menarik orang dari dua golongan ini, yang Yahudi dan yang Yahudi, menjadi gereja Tuhan. Untuk apa dia tarik? Kita bukan di Ibrani Pasal 10. Ibrani Pasal 10. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Mengapa hukum itu diturunkan? Hukum-hukum yang lebih tinggi. Dan ingat hukum ini, saya bagikan hari minggu kemarin, kalau hukum kasih ini, itu berurusan dengan apa yang disebut dengan willing atau want to. Want to itu kita ingin. Keinginan manusia itu berbahaya. Di Kejadian Pasal 11, apa saja yang manusia inginkan, kalau mereka bersatu, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Jadi manusia itu makhluk yang berbahaya. Berbahaya. Dan Iblis adalah makhluk yang lemah, pelancar, tidak tahu apa-apa, buta, gelap. Itu sebabnya dia cari manusia untuk dia pakai, untuk menghancurkan dunia. Dia tahu yang lebih kuat itu manusia, bukan Iblis. Nah, Ibrani 10 tadi ya, Ibrani 10, ayatnya yang ke-22, tapi kita baca dari ayat 19. Ibrani 10 dari mulai ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang kita penuh keberanian, kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke tempat kunus. Dara ini pindah-pindah alam, pindah sistem. Pindah sistem. Oleh darah Yesus, kita pindah sistem dari hukum yang bawah, pindah sistem dari hukum kasih. Karena ia telah membuka jalan yang baru, baru, makanya datang baru, jadi bukan halaman. yang kedua, hidup. Tidak ada kematian di situ. Jadi sistem yang kedua, hidup, di hukum kasih ini kita hidup. Tidak ada lagi orang mati. Oh, kenapa ada pendidikan yang mati? Oh, ada anak-anak Tuhan yang mati. Itu hanya pindah alam. Karena kita mengatakan dalam Asintis Enak tersebut, to be absent from this body, is to be present with the Lord. Jadi waktu kita, Alkitab mengatakan, badan ini adalah pakaian. Kita harus pakai. Nanti kita buka itu, kita tinggalkan. Lalu kita melihat kepada jasmani kita, kita bilang, oh ini tuh, badan ini tuh yang menyusahkan saya. Oh ini, badan ini yang ada penyakit gijan, yang ada penyakit paru-paru, kadang-kadang dialaman. Ini yang bikin pikiran saya terganggu. Itu nanti ditinggalkan. Dan kita merasa lebih hidup lagi, kita lihat, oh badan kita seperti itu. Kita tinggalkan. to be absent from this body, is to be present with the Lord. Jadi tidak ada kematian. Kita lanjut lagi. Ibrahim pasal sebelum tadi, kita membuka jalan yang baru dan hidup. Tidak ada kematian. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah alam. Karena itu, mari kita menghadap alam dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan imam yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Tidak, nanti kan? Inilah kehendak Tuhan bagi kita, yaitu hukum kasih itu membuat kita ingin datang kepadanya. Kita ditarik kepada sistem yang lebih tinggi. Dan di dalam ayat yang kita baca, ini ada beberapa poin. Ini adalah kehendak Allah. Yang pertama, marilah kita mendatang mendekat kepada Allah. Dasarnya adalah pengampunan dosa. Sebenarnya untuk masuk kepada sistem yang lebih tinggi ini, Tuhan harus meng-ignore dosa. Harus membuat dosa itu, karena satu-satunya menghalangi manusia naik kepada sistem yang lebih tinggi adalah dosa. Dosa lah yang menghalangi Allah dengan manusia. Dosa lah yang membuat Allah sulit menjawab, tidak bisa menjawab doa manusia. Itu sebabnya dosa harus di-eleminir. Tapi kalau Tuhan meng-eleminir begitu saja, maka Iblis akan menunduh dia. Terang aja manusia bisa begitu, karena kau terlalu baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang, firman Allah yang hidup, datang sebagai manusia, dia kosongkan dirinya, dan dia katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapak tidak bicara kepada aku. Jadi dia memberi contoh kepada kita, begini loh hidup yang Tuhan mau. Kosongkan diri kita, lalu dengarkan firman Tuhan, katakan apa yang Tuhan katakan, pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, maka kita akan berjalan sebagai orang-orang berkemenangan. Lalu kita tanya sama Tuhan Yesus, bagaimana dengan dosa kita? Tuhan, itu akan aku tanggung. Maka dia naik ke kami salib, dosa kita semua diambil dari mulai awal, dari mulai zaman Adam, sampai manusia terakhir diambil, dan barang siapa yang percaya, mereka kudus, dan berjalan di dalam penguratan awal. Nah, beberapa poin, yang ada di ayat yang barusan kita baca, yang pertama, Allah ingin kita mendekat, berdasarkan pengabunan. Nomor satu, yang harus kita tahu adalah, kita harus punya kepastian, konfirmasi, atau dalam hati kita, kita harus yakin betul-betul, bahwa kita memiliki hidup. Kan ayat tadi dikatakan, di ayat berapa tadi, coba kita lihat ayat 22, ayat 22, yang pertama, kita harus datang dengan, keyakinan yang teguh. Karena itu, marilah kita menghadap alam, dengan hati yang tulus ikas, dan keyakinan iman yang teguh. Berjaman ini kurang komplet, di dalam bahasa yang saya katakan, kita harus punya assurance. Assurance itu bukan insurance, insurance itu kalau mati, nanti masuk surga. Assurance itu kepastian, bahwa kita punya hidup. Dan hidup itu sudah dijanjikan oleh Allah. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki hidup. Nah, sebenarnya ada banyak, dulu termasuk saya, diajar dan mengajar, supaya memperingatkan orang. Kita berpikir bahwa, kalau kita memperingatkan orang, dengan cara-cara bicara seperti ini, kita tidak tahu, besok kita masih hidup atau tidak. Dan terlebih bahaya lagi, kita tidak tahu, kalau kita mati masuk surga atau tidak. Saya sendiri tidak tahu, itu pendeta yang itu, sudah semua tidak, tidak ada yang tahu satupun. Lalu kita berpikir, dengan cara mengatakan seperti ini, kita membantu jemaat, untuk hidup lebih kudus. Itu pikiran-pikiran kami dulu. Dan saya pikir, masih banyak, rakan-rakan saya, yang punya pikiran seperti itu. Kalau mengatakan, kita tidak tahu, besok masih hidup atau tidak. Kita berpikir dalam mengatakan seperti ini, kita membantu jemaat, untuk lebih kudus. Ternyata tidak. Tuhan mengingin, kita punya assurance, kepastian, bahwa kita hidup. Bahwa kita memang memiliki hidup kekal. Itu sebabnya di Titus Pasal 1 dikatakan, inilah Titus Pasal 1. Titus Pasal 1, nanti balik ke sini. Titus Pasal 1, ayat 2. dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan akan hidup yang kekal. Yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta. Bahasa Inggrisnya sudah kita sudah terlihat. Sering saya switch di sini, bahasa Inggris. God, that cannot lie. Bukan tidak mau berdusta, nggak bisa dia berdusta. Jadi kalau dia sudah siapkan hidup yang kekal bagi kita, dan dia katakan itu sejak awal dari zaman para nabi, itu dia tidak bisa berdusta. Itu untuk kita hidup yang kekal. Kita semua memiliki hidup yang kekal. Nah kembali ke Ibrani 10 tadi, ayat 22, marilah kita menghampiri Allah dengan keyakinan seperti ini. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Karena Allah kita yang berjanji, itu tidak pernah berbohong. Yang kedua, Ibrani 10, ayat 22, kita lihat lagi. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Yang kedua, kita harus lihat bahwa hati nurani kita itu sudah dibersihkan. Dari hati nurani yang jahat. Nah hati nurani dalam bahasa Inggrisnya adalah conscious, atau kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada lagi dosa. Conscious, consciousness. Jadi yang Tuhan ingin kita adalah sempurna, bukan di dalam pikiran, dalam perbuatan. Itu nanti akan mengikuti kita. Tapi yang pertama adalah, kita harus sempurna, sadar sesadar-sadarnya, bahwa dosa kita sudah diapuni. Waktu kita percaya itu, itu disebut hati nurani yang burni. Bedanya apa Pak dengan orang-orang agamawi? Orang-orang agamawi selalu simpan dosa. Walaupun tidak berbuat dosa. Seperti ayod. Ayod itu, kita tidak mencatat, dia tidak menyimpan dosa. Tetapi, conscience-nya adalah dosa. Jangan-jangan aku berdosa. Jangan-jangan anakku berdosa. Jadi hati nurani yang jahat adalah, kata jahat di dalam bahasa Inggrisnya adalah, poneros. Poneros itu adalah, kerja keras, berusaha, supaya, tidak berdosa. Orang-orang capek hidup seperti itu. Yang kedua yang harus kita ingat adalah, bahwa kita menghampiri Tuhan dengan hati nurani yang burni. Tahu, bahwa kita sudah tidak lagi memiliki dosa. Dan conscience kita, itu tidak boleh tentang dosa. Hati-hati, kita tidak tahu bahasa depan kita. Baru-baru ini saya menghampiri pemakaman. Jadi kami sedang memakamkan kerabat, di belakang saya juga ada. Nah itu, hamba Tuhan juga seperti itu. Agak panas saja, terlalu tidak dengar. Kita tidak tahu, besok saudara bisa mati. Dan bisa-bisa masuk ke neraka. Jangan-jangan Tuhan tidak kenal, waktu setuju yang 23 lagi dipakai. Maksudnya, makanya saya katakan, kalau kita salah menempatkan diri, apakah dia, diantar orang Yahudi atau Gentile, kita akan deviasi membaca Alkitab. Boleh saya ulang sedikit, waktu setuju yang 23, pada akhir zaman orang berteriak, Tuhan, Tuhan, sudah mengusir setan dari nama-Nu, berbuat dari nama-Nu. Oh, itu nama Yesus Pak? Tidak, tidak disebut nama Yesus. Sudah tahu nama Tuhan itu apa? Banyak. Allah yang maha besar, lagi maha pengasih. Itu nama Tuhan. Allah yang besar. Allah yang tinggi, maha tinggi, Allah el-elion. Agar nama lain, memakai nama lain. Dan namanya banyak. Mereka bisa mengusir setan. Demi nama Allah yang maha besar, lagi maha pengasih. Bisa juga. Bisa juga. Jadi, yang dimaksud Matthew 7, yang 23 adalah, bukan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, Engahlah kau, karena aku tidak pernah mengenal kau. Nah, kita gereja Tuhan, berapa banyak kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, aku akan tinggal di dalam, artinya dia pernah mengenal balik, tidak satu kali. Tidak mungkin akhir zaman dikatakan, eh gereja Tuhan, aku tidak pernah mengenal kau. Tidak mungkin. Itu satu yang Tuhan katakan, Allah yang tidak bisa berdusta. Tidak bisa berdusta. Jadi, ayat Matthew 7, ayat 23, itu bukan untuk gereja Tuhan, karena gereja Tuhan, dikenal oleh Tuhan semua. Jadi, itu bahaya tuh, kalau salah menempatkan diri, cuma tiga ya golongannya, hanya tiga pungguan. Pungguan Yahudi, Borudhot Berek, Gentiles, Borudhot Berek, dan Church, gereja Tuhan. Semua. Kalau kita salah menempatkan diri, kita harus dianggung dalam gereja Tuhan. Baru kita bisa mengerti. Conscious. Perfect di dalam, sempurna di dalam hati Turani. Oke, yang ketiga. Yang ketiga di sini, tahu bahwa tubuh kita telah dipasun dengan air yang murni. Sudah tahu itu. Setiap kali kita datang ke tempat ini, gereja Tuhan ini bukan gedungnya, tapi kita semua gereja Tuhan. Hari Rebu, ada gereja Tuhan yang mumpul di sini. Hari Minggu, ada gereja Tuhan yang mumpul di sini. Hari Senin, ada gereja Tuhan yang di Jalan Sudirman, kerja, ada yang di Rafes, ada yang di Legenda, ada yang di mana-mana. Gereja Tuhan ini nyebar. Tapi hari Minggu, gereja Tuhan yang mumpul di genung, yang namanya Grace House. Jadi, gereja Tuhan adalah kita semua. Dan kita, setiap kali mumpul di sini, itu dipasuh oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan. Kemudian, kita juga harus, yang ayat selanjutnya, ayat 23, mari kita berpegang teguh pada pengakuan. Kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Coba disusul ke King James, ini agak enak nih kalau ke King James. Marilah kita, let us hold fast the profession, profession of our faith. Kata profession ini muncul tiga kali dikitkan Ibrani. Ibrani pasal tiga, dan Ibrani pasal empat, lalu Ibrani pasal sepuluh. Profession, asal katanya adalah profesi. Sudah tahu bahwa, kita bicara firman Tuhan, itu adalah profesi kita. Kita mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan, pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, itu profesi. Lupa itu kan pekerjaan. Makanya waktu Tuhan justus dikatakan, Guru, pekerjaan apa yang harus kami lakukan, supaya kami masuk ke dalam apa yang Kau bilang, apa yang Guru bilang, tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, hidup-hidup yang tidak miskin lagi, hidup yang berlipat, kami mustiakan. Orang Yahudi tanya gitu, Bapak Tuhan sebilang inilah pekerjaan yang Bapak dan Dari, yaitu sudah telah kau percaya. Di dalamnya ada confession. Percaya itu aktif. Jadi profession, confession, itu adalah profesi kita. Kalau kita melakukan profesi ini dengan baik, dengan setia, mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan, maka apapun profesi kita di sistem yang dibawah, itu akan berhasil. Profesi apapun, sudah membuka kantor, membuka usaha, tapi profesi yang pertama lakukan dulu, maka profesi yang dibawah berhasil. Sudah ingat ayatnya tadi, yang katulis 22, semua hukum Taurat dan para nabi bergantung kepada hukum kasih. Nah hukum Taurat itu apa? Dia punya, maksudnya dia punya benefitnya apa? Ada dua, berkat dan kutub. Berkat dan kutub. Kalau kita lakukan dengan benar, dapat berkat, tidak lakukan dapat kutub. Itu hukum Taurat. Dan itu bergantung pada hukum kasih. Di dalam hukum kasih, tidak ada kutub. Yang ada hanya berkat. Dan di situ diajarkan, kita punya profesi yaitu meng-confess, mengucapkan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan di-confess, di-ucapkan, lalu, itu bergantung hukum yang dibawah, lalu kita berhasil dibawah, yang memang aturannya seperti itu. Sudah bisa tangkap, bisa-bisa mengerti. Jadi profesi kita adalah meng-confess firman Tuhan. Karena masih ada sih orang-orang Kristen yang sulit membedakan berkat dan kutub. Apa yang dikutub oleh firman Tuhan dibilangnya berkat. Pak Jemi, saya dapat berkat nih, apa? Tabrakan. Tabrakan, bukan berkat. Pak Jemi, saya baru dapat berkat karena demam bergarah. Itu bukan berkat. Berarti saya dikutub, bukan. Itu adalah sesuatu yang ada di...